Halo guys, balik lagi sama aku Soso di channel Soso X Game Nah di video kali ini kita akan kembali bahas game Little Big Snake coy Nah di video kali ini aku gak main game ya guys ya Kita akan sedikit nge-review aja Cari ilmunya dari top-top global coy ya Gimana caranya kita bisa dapetin peringkat 1 di leaderboard coy ya Jadi pokoknya di video kali ini kita akan bahas tentang itu ya Jadi gak main dulu Tapi sebelum itu aku mau konfirmasi dulu sesuatu guys ya Disini banyak sekali yang nge-adfriend mungkin dari video aku yang sebelumnya Jadi mohon maaf ya guys ya Ini udah di aku SSH setengahnya guys ya Jadi masih banyak yang belum aku SSH Karena disini terbatas guys Totalnya itu cuma bisa 100 teman guys ya Gak bisa lebih dari 100 Jadi aku gak bisa SSH semua Buat teman-teman yang ngajakin mabar terus juga minta maaf Karena aku baru on lagi di game ini coy Aku udah lama gak main game ini Jadi ya teman-teman mohon pengertiannya aja Jadi kita langsung lanjut ke gamenya Let's go guys Biasa ternyata dia menggunakan jacing skin yang kayak gini coy Ulat bulu nih Dan dia main berdua dengan nomor 58 ya Ranknya nomor 58 itu temannya Yang namanya Pishu Bisa teman-teman lihat di leaderboard ya Nah lihat dia lagi melilitnya Di game ini ngebunuh itu sangat-sangat penting coy Bunuh cacing lain itu sangat penting Beda sama game momjohn coy Kalau disini makanan utama Eh poin utama yang bisa kita dapatkan secara penuh itu Didapatkan dengan cara ngebunuh cacing lain Nah tentunya itu tuh Lihat Kalau ngebunuh kita pasti banyak makanan ya Banyak poin yang bisa kita dapat Beda Kalau misalkan kita cuma cari kecebong Nah cebong-cebong kecil itu kan Cari yang bulat-bulat itu Nah kayak gitu tuh Nah itu poinnya kecil teman-teman ya Beda dengan cara kalau kita ngebunuh gitu Jadi ngebunuh itu sangat penting ya Terus kita kalau dengan cara ngebunuh itu Bisa dapatkan kron atau mahkota lebih banyak Daripada yang tidak ngebunuh gitu Nah kalau misalkan kita sudah jadi raja kayak gini Terus kita gak ada teman Otomatis kita diincir sama yang lain coy Bisa lihat nih Bisa dilihat ya teman-teman Disini ada 4 teman dia Yang kedua itu nomor 2 Yang ketiga nomor 9 Dan yang terakhirnya ada nomor 29 ya Itu nomor teman-temannya dia Dan dia mainnya itu dengan cara ngumpul coy Jadi lebih aman Dibanding kita main solo kayak tadi coy ya Jadi mending enak lebih enak main kayak gini Jadi aku saranin buat teman-teman Yang emang pengen Kenapa sih susah gitu naik leaderboardnya Urutannya ke 100 terus Atau berapa itu ya Pengen nyobain 5 besar nih Caranya mabar coy Jangan main sendiri Kita juga harus punya skill Atau perhitungan mainnya gitu Jangan asal talbrak ya Bisa dilihat nih Kenapa dia mutarnya disini Kalau teman-teman perhatiin ya Karena di pojok kanan Di sebelah kanannya itu Ada batu teman-teman ya Terus dia bikin lingkaran Sama teman-temannya itu Supaya gak bisa dililit Sama cacing yang lain coy ya Gak mungkin bisa dililit Soalnya Ya harus butuh ukuran cacing Yang sangat-sangat panjang Sangat lebar loh Buat ngelilit mereka ini Jadi mereka aman disini Yang penting mereka gak bikin kesalahan Coy itu ada batu kan Jadi kalau misalkan ada cacing Mau lilit dia Otomatis dia juga harus lilit batunya juga tuh kan Gak mungkin bisa lilit coy Jadi aman Yang penting dia gak bikin Gak bikin kesalahan disini Cara mainnya juga sabar Tapi kalau aku gak bisa Coy main kayak gini Kalau aku terobos terus ya Pokoknya Apalagi kalau udah main sama temen Ya udah berlima gitu Wah udah pasti main Terobos terus coy Wah disini dia mainnya juga sabar Makanya Hewan-hewan kecil doang coy Kalau misalkan Kayak gini emang bisa sih Bisa nomor satu terus Cuman ya tergantung teman-teman Kalau kalian gak sabaran orangnya Ya gak bisa coy main kayak gini Soalnya ini bener-bener Dia cuman yang penting nomor satu gitu Gak ngakil juga gak apa-apa coy Soalnya pasti barbar itu Sebelum jadi nomor satu Dia barbar dulu Pas udah peringkat satu Dia bikin formasi kayak gini coy Mantep banget Coy Coba kita liat ke nomor tiga ya Kalau ini udah pasti muter-muter kayak gini Mau sampai kapan coy Tapi ya itu caranya Kalau misalkan kalian pengen bertahanin nomor satu Kayak gitu caranya coy Cari tempat yang ada batunya Atau di pojok dinding map itu kan Ada dinding tuh yang berduri-duri Kalian bisa disitu puter-puter aja terus Yang penting gak bisa dililit sama orang coy Nah karena kita disini mau belajar ya Coba kita liat yang nomor tiga Apakah dia barbar coy Let's go Wah nomor tiga main sendiri coy Mantep nih Dia barbar juga gak Maksudnya gak ngenok gitu Dia nyari-nyari musuh Wah mantep juga ya May Dia sudah mempunyai 15 crown ya Dia juga bunuh Kayaknya bunuh cacing-cacing lain Waduh mantep ada makanan Ambil dulu Soalnya makanan itu mempengaruhi energi coy Kalau misalkan kita gak bunuh Gak dapet makanan ya Gak dapet poin Energinya itu cepet abis coy ya Jadi penting banget ya Wih keren coy Dia masuk-masuk ke sela-sela sempit ya Wah patut dicoba nih Tapi bisa dilihat ya Disini cacing Eh ulernya itu gak sembarangan ngeboosting nih Dia pelan jalannya coy ya Soalnya ya mungkin hati-hati juga Dan Dia kenapa nyundul-nyundul woy Nah ini juga sedikit tips nih Buat temen-temen ya Kalau misalkan mau jalannya cepet Tanpa harus ngeboosting Atau ngegas kayak gitu Temen-temen jalannya ke air coy Jangan di daratan terus Pergi ke air terus ke daratan Terus setengah-setengah lah gitu Soalnya kalau misalkan ulernya itu kena air Otomatis kena Bisa lebih cepet gitu Gak tau kenapa ya Mungkin ya emang Teorinya mungkin kalau ular Badannya kena air Dia bisa lebih licin gitu Lebih cepet jalannya Yang gak tau juga sih Tapi faktanya di game ini kayak gitu coy ya Buat temen-temen yang gak percaya Silahkan kalian coba coy ya Wah dia juga main berdua nih guys ya Di air lagi ya Jadi kalau misalkan main di air itu Cacing kita lebih cepet coy ya Dibandingkan kita mainnya di darat terus Cuman bahaya juga Susah belok kalau misalkan di air Kalau belum terbiasa Nah disini aku juga kan Main biasanya Ini juga aku expected itu Pakai PC coy ya Bukan di HP Jadi kalau misalkan game ini Main di HP itu lebih sulit coy ya Di jamin lebih sulit Gak tau kenapa ya Aku sudah nyoba Soalnya tombol analog sama Buat boostnya itu Disatuin coy Kadang kita gak kerasa Dautau ngeboost gitu Kalau misalkan di PC itu Enggak dibedain coy ya Beda maksudnya Enggak disatuin gitu Kalau kita mau ngeboost itu Ada tombolnya sendiri Masih aja dia main aman coy Bisa dilihat ya Deket batu gitu Puter-puter Waduh Kalau kayak gini Auto nomor 1 terus sih Enggak ada yang bisa bunuh dia Cuman ya gitu Harus sabar Karena dia gak bisa Dapat makanan banyak Terus dia juga gak boosting Jalannya pelan banget coy Waduh Kalau misalkan teman-teman Emang ngincar nomor 1 Ya inilah Kayak gini alternatifnya coy Bisa dipraktekan ya nanti Wah Coba lihat ya Di luar lingkaran dia itu Banyak banget cacing yang sudah ngincer tuh coy Waduh Banyak banget Coba lihat ya Wah Tapi gak bisa Soalnya ya Gak bisa ngelilit Gak cukup panjang gitu Cacing musuhnya Gak cukup Gede Buat ngelilit dia coy Soalnya kalau mau ngelilit dia Seperti yang aku bilang tadi Harus ngelilit batunya juga coy Otomatis harus 2 Yang dililit gitu Dukan cuma ulernya Tapi batunya juga harus kelilit Dan itu membutuhkan ukuran yang sangat panjang coy Ya aja ini nomor 1 Segini panjangnya Ya Intinya gak mungkin Kecuali kalau misalkan kalian main berlima tuh Saling Sambung-menyambung ya Ngelilitnya Mungkin bisa aja coy ya Wow Ini cacing ninja coy Mantep nih ya Dia mainnya barbar juga nih Mantep nih Ah sayang banget Baru aku liatin Dia selalu nabrak coy Kalau misalkan Intinya kayak gitu Kalau misalkan temen-temen Emang ngejar top global Ya aku saranin Kalian itu Mainnya jangan sendiri coy ya Kalian mainnya jangan sendiri Terus mabar sama temen kalian Pokoknya Koneksinya bagus Terus Pakai strategi Jangan asal nabrak coy Ya mati juga Oke mungkin segitu aja Videonya temen-temen ya Kalian bisa nyoba sendiri ya Kalau misalkan kalian Emang pengen ngejar top global ya Pengen ada di leaderboard Namanya itu Yang pertama Pastiin kalian punya koneksi yang baik coy Yang gak ngelek-ngelek Terus Yang kedua Kalian mainnya itu Bareng temen Jangan main solo coy ya Gak peduli kalian main di HP Ataupun di komputer Atau di PC ya Sama aja Kalian mainnya itu Jangan sendiri coy ya Terus Pakai strategi Jangan asal kejar Jangan asal tabrak coy ya Harus pakai strategi men Mungkin segitu aja Videonya coy ya Karena ini juga Video iseng-iseng aja Kalian yang suka dengan videonya Silahkan like Dan juga subscribe Channel aku coy ya Sampai jumpa di video selanjutnya Let's hear in phil Terima kasih telah menonton!